Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan saya Joko Suprianto Youtuber dari Lampung, oke ya Kali ini saya akan membahas sedikit Tentang 4 macam pengetahuan sederhana Yang pertama, tersedak makanan Kedua, salah bantal Ketiga, keram kaki Dan yang keempat, kaki kesemutan Ini adalah pengetahuan yang dapat menolong orang Maupun menolong diri sendiri Ada pun cara pertolongan Yang pertama adalah membahas tentang tersedak makanan Jadi apabila Anda tersedak makanan Maka metode penyembuhannya sangat sederhana Anda hanya perlu mengangkat tangan Dengan mengangkat tangan ke atas kepala Makanan yang tersangkut ditenggorokan Akan turun dengan sendirinya Jadi kalau tersedak makanan Nah teorinya sederhana banget Yaitu pertama tangan diangkat Dua-duanya diangkat Setinggi begini Dengan sendirinya makanan akan turun Dan otomatis tersedaknya akan segera sembuh Kemudian yang kedua adalah salah bantal Kadangkala ketika bangun tidur Anda menemukan diri Anda salah bantal Yaitu merasa nyeri di leher Apa yang harus dilakukan ketika salah bantal Ketika merasa salah bantal Anda hanya perlu mengangkat kaki Kemudian tarik ibu jari kaki Dan bijat dengan memutar searah Atau berlawanan arah jarum jam Jadi kalau salah bantal Ini ibu jari ditarik Dipuntir ke arah berlawanan jarum jam Ini ibu jari ini ditarik Itu terapi ketika bantalan Atau salah bantal Yang mengakibatkan biasanya sakit di leher Kemudian yang ketiga keram kaki Keram kaki Ketika keram kaki Angkat tangan tinggi-tinggi Ketika keram kaki kanan Angkat tangan kiri tinggi-tinggi Segera akan terasa lebih enak Jadi Kalau Kita mengalami kaki keram Atau keram kaki Maka Tangan diangkat Jadi ya Tangan diangkat Jadi kalau yang terjadi itu kaki kiri Maka tangan kanannya yang diangkat tinggi-tinggi Ya Kalau yang keram itu kaki kanan Maka tangan kirinya diangkat tinggi-tingginya Maka akan segera enak Yang terakhir itu yang keempat Kaki kesemutan Ketika kaki kiri kesemutan Ayun telapak tangan kanan dengan sekuat tenaga Jadi kalau Kaki kiri kesemutan Kaki yang sebelah sini itu kesemutan Maka Jalan luarnya adalah tangan kanannya diayun-ayunkan dengan sekuat tenaga gitu ya Ya ayun-ayunkan dengan sekuat tenaga Ketika kaki kanan Yang kaki kanan ini kesemutan Maka ayun-ayunkan telapak tangan sebelah kiri dengan sekuat tenaga Begitu Jadi Cara penyembuhannya sangatlah sederhana Itulah sedikit info tentang Penanganan sederhana ketika Mengalami tersedak makanan Salah kantal Kelang kaki Dan kaki kesemutan Bila dirasa video ini Bermanfaat silahkan kalian share Like, komen yang positif Subscribe Dan kemudian Tekan tombol lonceng Oke Terima kasih atas perhatiannya Salam dari Joko Subianta Youtuber dari Lampung Semoga riski anda Lancar, barokah, berlimpah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya